selamat menikmati yang dibesan oleh Bapak Hadi Syuyatno di Sulawesi Tengah jadi kita akan coba sedikit menjelaskan spek yang terdapat pada satu senapan yang sangat casual dan nyentrik ini oke mudah-mudahan Bapak Hadi Syuyatno melihat konten video ini dan senapan yang saya pegang ini betul-betul atas nama beliau kita akan coba bahas senapan ini keunikan yang pertama adalah dia bisa dilipat seperti ini teman-teman kemudian bukan hanya melipat saja dan kita bisa mengangkat bagian folding stocknya hingga dia tidak bisa terjatuh karena sudah mengunci atau lock folding stock kemudian cara untuk mengembalikan silipatannya kita cukup tekan bagian pangkalnya seperti ini ke bagian atas seperti ini dan dia akan terlepas dan seperti biasa lagi seperti itu untuk folding stocknya sebetulnya ini custom buatan kami sendiri untuk bahan dari si folding stocknya itu sendiri kita gunakan Dural T7 7075 penggunaannya sama seperti yang kita gunakan pada chambernya chamber kita gunakan monolight system full CNC kemudian untuk krelnya kita gunakan pikat ini atau ukuran 22 kemudian untuk bahannya gunakan full Dural T7 7075 solid jadi bukan bahan ancuran jadi kita pastikan bahwa bahan pada chambernya itu sendiri ini merupakan chamber yang sangat proper kemudian high pressure kemudian untuk ruang ledak sangat besar ruang ledak besar klien yang dibuat pada tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mempunyai ruang ledak yang cenderung sedang ya tidak besar ini mengingat dari kebutuhan para pemburu di Indonesia mereka menginginkan power yang sedikit lebih tinggi dibandingkan yang versi yang lama ya kemudian untuk power power kita gunakan strike industries ini berbahan ABS dan kita bisa adjust bagian popornya ke belakang seperti ini dan kita bisa lipatkan juga seperti ini kita kembalikan lagi berbahan ABS jadi memungkinkan senapan ini bisa lebih ringan secara bobot karena berbahan ABS seperti itu modelnya model canggul jadi sangat proporsional banget dipasangkan di bezart glen vr1 karena mempunyai postur yang tidak terlalu besar kemudian untuk kokangan atau side lever kita gunakan side grab ini sangat ini ya sangat ramping banget sangat ramping sehingga dia bisa diposisikan menjadi side lever yang paling tersembunyi di Indonesia teman-teman bisa lihat dari samping kanan dia sangat ini sekali ya sangat sangat ramping sekali kelihatannya kemudian untuk magazinnya senapan ini tidak bisa menggunakan magazin yang bulat karena side levernya dibuat seramping mungkin tapi Wild Hunter membuat satu magazin yang khusus untuk bezart glen yaitu dia berbentuk kotak teman-teman jadi pembeliannya bisa di Wild Hunter untuk magazin khusus bezart glen tapi si magazin kotak ini bisa digunakan di seluruh senapan di Indonesia yang penting sistemnya marauder seperti itu kemudian mengokangnya juga sangat lembut teman-teman terdapat single shot juga oke ini single shotnya berbahan hard nylon jadi cukup aman untuk bahan si dural ini ya ketika kita masukkan seperti itu kemudian cancel kokang kita masih mempertahankan lipatan jadi ketika kita fungsikan dia akan bisa ditekuk keluar kemudian ketika selesai seperti ini kita selesai meng-cancel kita bisa tekukkan ke bagian dalam jadi cukup lumayan ramping kemudian untuk safety trigger atau lock trigger ada di samping kanan kita gunakan slide lock trigger jadi kita bisa untuk kita kokang dulu seperti ini untuk menguncinya kita cukup dorong ke bagian depan seperti ini kemudian senapan tidak bisa menembak kemudian untuk menembakkan kita cukup slide ke bagian belakang dan senapan bisa ditembakkan seperti itu dan triggernya super apa ya triggernya super ringan dan untuk sistem dari triggernya untuk tahun 2023 kita gunakan copy marauder jadi dari segi keamanan dan safety nya cukup luar biasa bisa dikendalikan kemudian dia sangat smooth action trigger seperti ini sangat smooth tapi aman gitu kemudian untuk adjuster power ada di bagian belakang ini disatukan dengan lipatan jadi ini adalah teknologi terbaru dari wild hunter yang memang sudah banyak ditiru oleh teman-teman why not gak jadi masalah karena ini namanya teknologi kita harus betul-betul beralih dari yang bikin repot ke yang bikin kita lebih simple lagi ini modelnya kita bisa putar untuk adjustnya lebih nyaman lagi dan tersembunyi tentunya ya jadi gak usah teman-teman melakukan kebiasaan yang lama yaitu membongkar kalau bukan lipatan kita membongkar bagian belakang lalu adjust power pakai kunci L atau kalau lipatan kita lipatkan dan kita pakai kunci L itu gak perlu lagi karena tanpa dilipatkan kita udah bisa adjust disini seperti itu kemudian kita masuk ke bagian chamber lagi detailnya untuk ketebalan si chambernya dia menggunakan 3 cm kenapa kita gunakan lebih tebal kita mengutamakan satu design tampilan yang memang harus modis banget yang kedua fungsional karena kita mempunyai ruang ledak besar jadi kita membutuhkan ketebalan chamber yang lebih dari yang lain kebiasaan pengrajin Indonesia menggunakan ketebalan chambernya itu 2,5 cm atau 2,8 cm dan kita menggunakan 3 cm kemudian untuk pair kita rasio perbandingan pair hammer dan pair valve kita gunakan Mizumi original Jepang non warna jadi gak ada warnanya kita gunakan kode WH untuk settingan standar pada si Bezard Clan VR1 ini kita masuk ke bagian depan disini ada manometer kita aplikasikan di bagian bawah manometernya kita gunakan merek Bull dengan dimensi yang tidak terlalu besar disesuaikan dengan bodi dari si relnya perangkat relnya jadi box ringnya kita gunakan model sabre taktikal jadi sebetulnya ini adalah pengembangan dari sabre bagian depan dan kita modifikasi aplikasikan inovasi kita di bagian belakang jadi terlihat sangat cantik sekali ya temen temen fitment ya mantap banget seperti ini wow kemudian untuk hand grip kita gunakan hand grip untuk hand grip kita gunakan hand grip yang original jadi kita ingin apa yang tertempel pada unit ini adalah part-part yang terbaik tentunya jadi untuk ketika handling juga enak banget seperti ini mantap banget kemudian untuk maksimal pressure atau max pressure nya adalah di 2800 PSI ini kita selalu concern di tekanan tersebut karena mengingat safety itu harus yang diutamakan kemudian yang namanya hobi itu kita harus cari nikmatnya ya berburu itu kita cari nikmatnya tapi bukan mencari resiko yang menuntut kita harus lebih hati-hati jadi ataupun ada risiko yang berlebih di dalam satu hobi itu aku gak mau ada itu jadi aku selalu unjurkan maksimal di 2800 PSI knock down system ini knock down yang terbaru banget jadi sudah disempurnakan dari knock down yang sebelumnya ini lebih efektif banget menampung angin dan saat dikeluarkan juga sangat efektif banget untuk tabungnya kita gunakan DOT 300cc buatan Taiwan lisansi Amerika kita coba buka tabungnya oke tabung tabung anginnya tadi diisi 2000 PSI dan kita bisa lepas tanpa khawatir harus meledak kelebihan ke knock down system itu ketika kita service kalau misalkan ada kebocoran pada bagian manometer kemudian ada kebocoran dari bagian sambungan atau sil-sil pada bagian komponen chamber kita bisa langsung lepas tabungnya tanpa harus mengeluarkan angin karena sayang banget terus ketika kalau misalkan tidak ke knock down ketika anginnya harus diisi kita harus pompa full lagi kalau sekarang tidak usah tinggal maintenance perbaikan setelah selesai kita pasang tabung dan kita tidak usah capek lagi harus mempah pertanyaannya senapan VR1 ini ketika dikokang dia akan meledak atau tidak dan jawabannya adalah 3 2 1 tidak akan meledak sama sekali karena tidak ada tekanan yang terkonek ke bagian ruang ledak dan chamber seperti itu jadi ketika kita pasangkan lagi tabung ya seperti ini yes masuk anginnya sedikit banget jadi ada suara itu tandanya masuk dan ketika dipasangkan angin terkonek 2000 PSI dan kita tembakan suaranya 3 2 1 sudah keluar dan sangat aman banget ketika disimpan di rumah karena kita bisa lepas tabungnya jadi ketika terjangkau oleh keluarga anak-anak dan sebagainya ketika tidak ada tabung itu tidak akan meledak dan tidak akan bisa melontarkan proyektil apapun di dalam laras seperti itu untuk laras ini perbedaan yang sangat signifikan dari tahun kemarin ketika kita membuat VR1 kita tahun kemarin masih menggunakan Smoothie System tidak ada yang salah dari Smoothie System tapi mungkin ada beberapa kekurangan pada sistem tersebut makanya kita ganti sekarang ke merk Anger full alur kita gunakan alur 12 oke sendapan ini menggunakan Surrounded Barrel jadi sistem redamnya kita bikin internal kemudian kita juga bisa memasangkan peredam eksternal untuk larasnya kita panjangkan menjadi 30 cm karena kebutuhan teman-teman di Indonesia masih sangat tinggi sekali untuk bermain long range jadi 30 meter VR1 ini bisa mewujudkan keinginan keinginan teman-teman ingin bermain long range jadi ini perangkat dari si apa strut barrel nya dan kita full menggunakan drat bagian depan dan belakang dan pada ujung strut barrel ini ada dua lubang tujuannya adalah untuk mengeluarkan angin yang tidak terpakai oleh proyektil yang biasanya bikin bising kita alihkan ke bagian belakang dan biasanya ketika kita pasangkan teman-teman seperti ini pasangkannya juga enak banget karena super presisi ketika kita pasangkan kita tembakan ini ada angin yang keluar dari sini jangan kaget jangan menganggap itu adalah sebuah kebocoran pada chamber atau tabung karena ini angin yang buangan atau sisa dari silaras seperti itu kita dengarkan suara dengan sronet barrel dan tanpa sronet barrel 3 2 1 cukup lumayan meredam kemudian kita lepas kemudian kita lepas teman-teman kita akan coba dengarkan suaranya tanpa sronet barrel 3 2 1 wow kencang banget kencang banget jadi ini wajib pakai perdam sih kemudian pada bagian ujung disini ada aluminium yang didesain sedemikian rupa ada 2 celah angin ini tujuannya celah 2 ke belakang itu dia untuk mengalirkan angin yang tidak terpakai ke ruang yang terdapat pada sisrobongnya jadi ke belakang dia ya kita pasangkan kembali untuk kaliber dari senapan ini dia memiliki kaliber 4,5 177 yang masih sangat legal di pasaran jadi senapan ini masih bisa kita gunakan untuk hunting bebas dimana saja asal masih di dalam koridor aman yang jangan itu ketika kita ke perkotaan bawah senapan itu gak boleh masuk ke mal tempat keramaian itu gak boleh tidak disarankan kemudian masuk ke hutan lindung itu gak boleh juga dan untuk saat ini memang berburu itu sangat sangat banyak di ini ya di larang oleh para apa polisi hutan dan sebagainya karena mengingat populasi yang semakin ini ya semakin menyusut pertahunnya makanya sekarang perbakin mengeluarkan peraturan bahwa senapan angin itu diperuntukkan untuk murni untuk kegiatan olahraga menembak yaitu untuk kompetisi dan sebagainya makanya saya membawa untuk teman-teman bersikap dewasa dalam menggunakan senapan angin kemudian karena banyaknya human error terjadi karena banyak pemula yang nyubi yang menggunakan senapan tapi tidak dijelaskan secara teknis detail menggunakan senapan oleh si penjualnya aku sih menghimbau untuk teman-teman penjual juga bisa menjelaskan ke teman-teman nyubi juga teknik menggunakan senapannya teknik simulasi berburunya juga dijelaskan agar tidak terjadi human error yang membuat kelalaian terjadi di masyarakat seperti itu kita bisa gunakan perdam juga ini perdamnya bisa menggunakan perdam apapun karena ukurannya masih sama milimeter cocoknya sih menggunakan wagon yang 12 cm karena membuat senapannya jadi lebih ini ya lebih casual lebih pendek seperti itu untuk rail bawah ini support pikat ini untuk bipod ya untuk teman-teman yang senang menggunakan bipod ini bisa menggunakan bipod seperti itu oke ulasannya mungkin sudah selesai ya yang terakhir senapan ini sudah diuji dan kita mendapatkan hasil untuk peluru yang cocok itu di Hercules dan KS Streamline jadi untuk Bapak Hadis Syuyatno udah gak usah khawatir lagi tinggal beli dua merek peluru Hercules dan KS Streamline udah langsung siap berburu tanpa takut akurasi ngajak thank you banget semoga video ini bisa mengedukasi dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman di rumah saya Cepter Manto undur diri not wild not hunter BOOM BOOM